yolo guys bertemu lagi di channel danstekno channel tutorial dan teknologi di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara transfer saldo ovo ke dana tanpa verifikasi KTP ataupun tanpa upgrade ke premium nah disini apabila aku novo kalian itu belum kalian upgrade tapi kalian ingin melakukan transfer kayak wallet yang lain seperti kedana kalian tetap bisa kok melakukannya sebelumnya di sini total saldo saya adalah 84 3834 dan disini bisa kalian lihat belum saya upgrade dan saya akan transfer ke saldo dana saya sendiri nah disini saldo dana saya adalah 1684 kemudian langkah selanjutnya kalian buka browser disini kalian gunakan saja Chrome atau Google Chrome lalu kalian klik kolom pencarian di kolom pencarian kalian cari hotelmurah.com hotelmurah.com seperti ini tanpa spasi hotelmurahnya kita cari nah disini hotelmurah.com kita klik disini kita diarahkan ke websitenya begini tampilan websitenya kalian Scroll ke bawah karena kita mau transfer ke dana jadi disini kita pilih logo dana kemudian disini masukkan nomor HP atau nomor dana yang mau ditransfer pastikan benar nomornya kemudian dibawahnya kalian pilih nominal transfer ada Rp10.000 Rp20.000 Rp25.000 sampai dengan Rp1 juta yang paling besar disini saya akan transfer Rp20.000 kemudian dibawah sini total total pembayaran ada total pembayaran dan tombol lanjut kita klik tombol lanjut kemudian disini ada detail pembelian dana Rp20.000 biaya admin Rp1.000 total harga Rp21.000 lalu dibawah sini kalian pilih metode pembayarannya disini kalian pilih saja yang QRIS di QRIS ini ada biaya pemrosesan lagi 363 rupiah kemudian disini kita klik lanjutkan pembayaran nah disini total 21363 dan ada kode QR disini kita screenshot nah jika sudah screenshot kita akan potong screenshot tersebut sampai mencuma menyisakan bagian kode QR nya saja kita potong seperti ini nah sampai seperti ini kemudian disini kemudian disini kalian buka aplikasi OVO kemudian disini kalian pilih yang menu tengah ini key RIS lalu kalian klik icon gallery yang ini kemudian disini kalian upload kode QR yang tadi kita potong ini dia konfirmasi pembayaran pembayaran 21363 kita klik tombol bayar masukkan security kode anda nah berhasil ada logo centangnya disini kita tutup nah disini saldo kita cek saldo kita refresh nah saldo VU kita telah berkurang jadi 63471 dan disini kita tinggal tunggu saldo nya masuk ke dana nah ini dia sudah masuk berhasil top up 20000 kita buka nah bisa kalian lihat saldo nya telah masuk 21684 saldo saya sekarang kemudian disini kalian bisa klik riwayat untuk melihat riwayat transferannya nah ini dia di paling atas ini si saldo nah ini dia struk transaksinya seperti ini dan disini transferannya berhasil mudah bukan caranya oke guys terimakas sudah menonton video saya kali ini see you next video bye 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 bye